Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official I News Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa idealnya ibadah dilakukan di masjid, namun ketika darurat seperti saat ini, ibadah bisa dilakukan di rumah. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog dengan penceramah Das Ad Latif dalam Ayu Sore tadi. Memang kita beribadah, sholat jamaah, jumat, taraweh di masjid. Itu kalau ideal dan tidak ada masalah. Tapi ketika keadaan darurat, daruria namanya, maka anjuran yang tadinya berjamaah di masjid, lalu keluar fatwa majelis ulama, dan keluar himbawan pemerintah juga maklumat kapolri untuk menghindari tempat keramaian, maka ibadah bukan kita hilangkan, tapi kita pindahkan dari masjid ke rumah. Dan sesungguhnya itu tidak mengurangi nilai kehusuhan kita dalam beribadah. Dalam syariat Islam, ada yang disebut makasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum. Dari makasid syariah itu ada lima tujuan hadirnya hukum. Dan yang pertama dan utama, nomor satu ya, adalah hibsun nafas. Memelihara jiwa. Maknanya adalah, hukum haram bisa menjadi halal ketika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Dan wabah ini adalah sesuatu yang darurat. Sehingga kita harus mengikuti anjuran dari peneliti dalam hal ini WHO. Untuk menghindari keramaian, jaga jarak. Lalu diperkuat sebagai umat beragama, kita mengikuti fatwa majelis ulama. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada dosa yang dilakukan ketika kita tidak beribadah di masjid, Tapi kita pindahkan ke rumah. Wabah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun ke-18 Hijriah. Zaman itu yang menjadi Amirul Mu'minin, presiden lah kalau negara kita sekarang, adalah Umar bin Hattaf. Pada saat itu, wabah menjalar. Wabah itu, mohon maaf, penyakit kusta kalau kita sekarang. Nah, Umar bin Hattaf menuju ke Syam, yang Palestina sekarang. Ketika mau sampai ke Syam, Palestina, lalu beliau mendapat informasi bahwa di Palestina terjadi wabah. Banyak umat muslimin yang meninggal karena wabah ini. Lalu Umar bin Hattaf berhenti sejenak, lalu berdiskusi. Dan menyampaikan pernyataan, kalau kira-kira kalau sekarang kan dulu sudah ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Surat kepada gubernur waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah 10 sahabat nabi yang dijamin pasti masuk surga. Lalu Abu Ubaidah setelah menerima surat dari Umar bin Hattaf bahwa tidak akan masuk ke Syam, Abu Ubaidah berkata, apakah engkau menghindari takdir Allah? Lalu ketika mendengar jawaban itu, salah seorang sahabat nabi lalu mengeluarkan hadis yang sudah lama kita kenal selama wabah ini adalah, apabila engkau ada wabah di satu daerah, satu kampung, satu negara, satu tempat, maka orang yang ada di dalam itu jangan keluar dari tempat itu, dan orang yang ada di luar dari daerah wabah itu jangan masuk. Nah inilah yang mungkin bahasa kerennya, lockdown. Nah itu sudah ada pada Sama Nabi. Makan lalu.